Pas kali tolaknya eksepsi terdakwa, saat ini sidang KPU Tanjung Cabung Timur memasuki babak baru. Jaksa akan hadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan dalam persidangan berikutnya. Perkara kasus korupsi dan ahiba Pilkada 2020 Tanjung Cabung Timur memasuki babak baru. Dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Cabung Timur Nurholis, serta tiga pejabat KPU lainnya yaitu Sumardi Sekretaris KPU, Hasbogla Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penandatangan surat perintah pembayaran. Sebelumnya Majelis Hakim menolak keberatan terdakwa dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dilanjutkan untuk dibuktikan di persidangan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 5 orang saksi dari Sekretaris Kecamatan. Sedang akan digelar Kamis mendatang tanggal 13 Januari 2022. Selain sisi Penuntut Umum Terdakwa Nurholis Hazmin Andalusi Sultan Muda mengatakan, dalam babak baru tersebut akan memasuki pokok perkara, pokok perkara tersebut akan diuji yang sebenarnya apakah tindak pidana atau bukan. Iqbal, Cek Kipi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!